Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Salah satu poin krusial dalam PP tersebut adalah bela negara yang menuai pro dan kontra. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Salah satu poin krusial dari PP yang ditandatangani 12 Januari ini adalah mengenai perihal bela negara. Pada PP bela negara ini Presiden mengatur mulai dari rekrutmen, pendidikan, mobilisasi hingga hak dan kewajiban. Pasukan bela negara akan mengikuti pelatihan selama 3 bulan di bawah Komando Kementerian Pertahanan dengan pelatihan dasar kemiliteran dan bela negara. Jadi komcat itu adalah program yang sukarela, bagian dari program yang ada di Undang-Undang nomor 23 dan PP nomor 3. Jadi komcat ini akan direkrut oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Nanti yang bertanggung jawab melakukan proses rekrutmen adalah TNI secara langsung yang kemudian yang menggunakan juga TNI. Jadi direkrut, diseleksi, misalnya syaratnya usia 18 sampai dengan 35, kemudian ada syarat-syarat lain, kemudian mereka diseleksi, kemudian ketika lulus seleksi mereka ikut pelatihan dasar militer selama 3 bulan. Termasuk pelatihan penggunaan senjata? Iya, pelatihan dasar militer. Pelatihan dasar militer ya seluruh pelatihan-pelatihan yang terkait dengan dasar-dasar militer. Nah selama 3 bulan mereka akan selesai mereka. Nah pelatihan itu mereka akan kembali. Namun sejumlah pihak mempertanyakan urgensi dari bela negara ini, sebab setiap warga negara dianggap memiliki cara berbeda dalam mencintai negaranya. Itu juga aneh. Terus secara ketatanegaraan, rasa cinta negara itu kalau negaranya cinta sama dia, ya dia otomatis juga cinta. Tetapi juga ini bagian untuk merekrut supaya mau ngatur jangan orang pada ngeritik. Saya nggak ketemu logiknya. Kalau yang masih pakai pelatihan-pelatihan militer itu masih agak seru melihatnya, masih perdebatannya jelas, ini mobilisasi apa dan lain-lain. Sementara itu Komisi 1 DPR RI menilai, pemerintah terutama Kemenhan harus menyampaikan PP ini ke publik agar tidak menjadi polemik. Selalu untuk mengingatkan, bahkan kalau perlu Kemenhan yang bukan hanya Mas Daniel yang sudah setiap hari untuk berbicara ya, kalau bisa ya Kemenhan yang bicara lah di forum-forum. Meski demikian, pemerintah menyebut masih butuh waktu untuk pembentukan program ini. Salah satunya menyiapkan peraturan Menteri dan perlu berkoordinasi dengan pihak TNI. Tim Liputan AY News melaporkan. Terima kasih.